Beras Bantuan Beras dengan berat 10 kg yang bertuliskan Bantuan PPKN 2021 sangat tidak layak dikonsumsi karena menggumpal seperti batu, berjamur, dan berwarna gelap. Kami juga tidak tahu kalau kondisi beras seperti ini, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang memperbaiki kualitas beras kedepannya kalau memang ada bantuan kembali. Temuan beras membatu dan berwarna gelap juga diterima warga desa Lebak Parahia, Kabupaten Lebak, Bentan. Menurut pihak bulog, beras yang diberikan kepada warga tergolong dalam kategori medium hingga premium dan dalam kondisi baik. Namun saat proses pengiriman oleh PT. Post Logistik, beras terkena hujan. Perung bulog menyampaikan permohonan maaf setelah insiden tersebut. Bulog juga akan menarik dan menggantikan seluruh beras yang dikirim. Terima kasih. Bagaimana kasus pengadaan baju ini? Kita langsung berbincang dengan anggota Komisi 4 Praksi PKB DPRD Kota Tangerang, Tasri Jamal, dan Direktur Lembaga Kebijakan Publik, Ibnu Jandi. Selamat malam Pak Tasril dan Pak Jandi. Selamat malam. Saya ke Pak Tasril dulu. Selamat malam. Saya ke Pak Tasril dulu ya. Salam sehat. Salam sehat. Salam sehat. Oke. Pak Tasril, ini pengadaan untuk 2021 sudah disetujui? Ya sudah, harus sudah ya. Tapi teknis pengadaan pakaian ini lebih teman-teman dewan hampir semua tidak tahu. Karena pengadaannya di sekuan. Kita banyak tahu-tahu yang menerima saja. Dan akhirnya memang kondisi pada kondisi saat ini sangat kita agak terkejut dan pertanyaan juga buat kita. Dan ini harus mungkin saya secara pribadi ya harus kita tinjau kembali. Artinya walaupun bagaimananya artinya kondisi ini tidak layak lah. Kondisi saat pandemik ini kita sedang reko pusing anggaran segala macam kok ini bisa dua kali lipat. Jadi artinya memang kebetulan tahun 2020 benar-benar tadi saya belum dibanggar ya. Jadi teman-teman banggar juga mungkin banyak juga gak kurang tahu tentang ini. Karena pengadaannya kita biasanya tiap tahun kalau tahu udah ada aja. Apapun kita terima. Sekuan boleh menganggarkan, mengeluarkan anggaran tanpa sepengetahuan banggar? Harusnya sepengetahuan banggar ya. Mungkin ini agak secara detail mungkin tidak dikaji lebih dalam. Tapi Alhamdulillah untuk tahun ini dengan peningkatan ini kita agak langsung terkejut kita evaluasi. Karena kondisi tidak memungkinkan gitu loh. Tapi teman-teman Dewan jujur lebih menerima saja. Karena kita tidak pernah ikut campur dalam persoalan ini. Karena kita tahu-tahu sudah dapat bahannya, bajunya sudah jadilah gitu. Tapi kalau hitungan saya dalam kondisi kini dengan ditambahnya satu lagi pakaian yang tadi yang empat, sekarang lima. Memang tergantung kondisi. Artinya kondisi jahit satu helai di Atam, Tyler atau di Stardust Tyler dengan di penjahit kampung, biasa beda harga. Pasti berbeda. Dan bahannya pun, wall-nya juga beda. Ini yang tadi saya koordinasi tanya dengan bagian cekuan ya. Kenapa kalau sampai sebegini? Karena wall-nya itu, karena wall-nya lebih baik dari yang dulu. Tapi artinya saya hitung itu. Pak Jandi, bagaimana Anda melihat ini? Jadi kalau menurut saya Bang Latif. Bang Tasir, apa kabar? Apa yang dilahirkan? Jadi gini. Kalau anggaran tiap tahun itu ada namanya kuah PPAS. Kuah Semua Anggaran dan Pelabun Anggaran Sementara. Artinya sebelum disepakati oleh Dewan dan PPAS, itu ada perencanaan yang jepel. Baik itu belanja, termasuk yang kita bahas pada malam hari ini, yaitu Rp675.000. Pakaian anggota Dewan. Artinya adalah, kalau misalkan Dewan nggak tahu dan lain sebagainya, betul memang bahwa Dewan hanya menerima saja di alas. Persoalannya adalah bukan di alas atau tidak. Pelabun PPS itu kan sudah disepakati. Artinya ada detail perencanaan, pembiayaan, anggaran yang sudah dibuat semenit-semenit. Dan sudah disepakati. Kalau tadi saya dengar sudah dapat tepal, apalagi sekarang sudah berjalan bulan Agustus. Pak Jandi, misalnya perencanaan ini, hanya sekwan saja atau anggota Dewan juga lewat banggar pasti mengetahui? Iya, itu yang namanya hearing. Pasti ada di situ. Detailnya pasti ditanyakan. Dia sudah tahu. Persoalan teknisnya seperti apa, ya betul. Apakah kata-kata saya tidak tahu. Bagaimana Dewan tidak tahu. Baik harga dan lain sebagainya, dia juga tidak tahu. Persoalannya kan di tengah pandemi ini, kita lagi prihatin, tiba-tiba muncul Rp675.000. lima pakaian dinas yang bagi saya itu adalah punya rasa prihatin di tengah pandemi ini. Saya pikir, saya berharap Pungta Sri ini pada malam hari ini kita diskusi adalah tolong itu dibatalkan. Oke. Jangan sampai nanti kalau dewan adalah tidak tahu, nanti saya bisa mengatakan, oh itu anggaran siluman dong. Iya, iya. Gimana? Pak Tasri, langsung dijawab. Baik, kita sepakat ya. Artinya dengan kondisi saat ini, semua anggaran kita sudah disokusing, menyesuaikan dengan kebijakan dari Kemendagri, segala macam. Dan itu sebagai acuan kita. Apalagi kondisi pandemi seperti ini, saya sependapat juga dengan Bung Jandi, saya pribadi pun juga sangat sependapat. Kita akan evaluasi bila perlu. Kita tidak perlu baju lah buat apa. Kita sumbangkan lah untuk masyarakat yang membutuhkan. Walaupun jelas di PP 18 2017, pasal 12, bahwa hak tentang keuangan dan administratif pimpinan dan anggota jelas dalam PP. Tapi karena kondisi seperti ini, saya dengan jiwa, rekan saya jiwa LSM, tentu saya juga tumbuh seperti itu. Kalau sudah diketok palu begini, masih bisa dibatalkan Pak Jandi? Bisa dibatalkan. Sepanjang itu adalah belum direksasikan, sebelanjang itu belum dieksesikan, sekalipun sudah di LPS. Masih bisa ya? Kalipun sudah ada pemenangnya. Sampai nanti kepolisian dan kejaksaan yang manggil. Kalau cuma Pak Tasril yang menolak, sementara anggota-anggota lain setuju, bagaimana? Tidak ada pemenangnya, 56 Mata Dewan harus nolak gitu. Ya, itu mungkin. Tapi ya, ini sebagai analisa kita saja. Dengan saya hitung tadi, dari 1,2, kenapa aja? Tinggal 1 M. 1 M dibagi 50. 50 berarti 50 dibagi 5. Berarti 4 juta satu baju. Kalau layak sebenarnya dari sisi kondisi ya, harga bikin jas saja berapa satu jas? Mungkin kalau kita di atam, 10 juta. Jain jas, satu saja, di professional, itu 5 juta. Tapi, dari sisi harga, saya pikir cukup tidak terlalu istimewa. Dari segi harga masuk akal. Mungkin tadi karena lagi pandemi begini, menjadi tidak pas gitu Pak Tasril? Betul. Saya pikir itu. Itu yang kawan-kawan mungkin terpanggil untuk saya ajak untuk mengevaluasi. Oke. Apa yang bisa kita sumbangkan, kita sumbangkan. Pak Jandi, harga 4 juta, kata Pak Tasril, itu harga yang biasa untuk baju anggota Dewan? Itu juga sekalipun, ini kan kondisi sekarang kondisi abnormal. Kondisi normal saja itu, bukannya hal yang biasa, itu hal yang luar biasa. Tidak patuh dan tidak panas. Dan itu terlalu mewah, terlalu mewah, walaupun juga itu benar, sudah dianggarkan. Tapi kan yang lucunya tadi, saya dengar bahwa Dewan nggak tahu. Kalau Dewan nggak tahu, berarti kan itu anggaran siluman. Kalau anggaran siluman itu melanggar. Oke. Dan itu membahayakan. Saya pikir, teman-teman. Dan kalau memang itu harga yang betul. Pak Jandi, bagaimana, Pak Jandi? Bukan anggaran siluman ya? Bukan. Teman-teman tahu, cuma secara detail, tentang harga ini, itu-itu di detailnya, tidak terlalu masuk ke sana. Cuma dengan logika, analisa logika, kalau bahan wall, bikin jas saja, coba kita cek. Di atam, bikin jas saja, mungkin bisa 10 juta. malu baju PDS, TDAH. Dan ini, saya pikir, hanya 50 orang. Bayangkan dengan baju seragam PNS yang sekian ribu, 5 tahun sekali. Kalau Pak Tasirin menganggap ini suatu hal yang pantas, berarti tidak perlu kita evaluasi dan batalkan berarti? Saya tidak melihat ini pantas. Kondisi. Mohon maaf, kondisi. Mohon maaf, Bung Tati. Silahkan. Tadi kan dikatakan bahwa teman-teman anggota Dewan tidak tahu. Tadi kan dikatakan teman-teman anggota Dewan tidak tahu. Artinya tidak tahu kan tidak tahu juga dalam seharganya berangkat Pak Jandi. Tapi tahu ada apa yang ini. Betul. Pak Jandi? Tidak. Maaf Pak Jandi. Saya memahami bahwa Dewan tidak tahu. Artinya tidak tahu ini kan anggaran siluman. Kan kita ada kuah PPAS yang sudah disepakati oleh teman-teman Dewan. PP12 tahun 2019 tentang pengolahan keuangan daerah. Itu tidak boleh dilanggar. Kuah PPAS itu sudah disepakati di Bung Tati Dewan dan itu harus disepakati pada saat realisasinya. kalau tadi dikatakan oleh Bung Tati Dewan Dewan nggak tahu. Kalau nggak tahu berarti kan itu siluman. Kalau siluman kejakannya kepolisian bisa turun. Maaf Bang Jandi. Saya rala. Bukan tidak tahu ada anggaran tapi tidak tahu detailnya. Silahkan Pak Tasril. Jadi artinya detail yang dalam rincian saya 1M dibagi 50 dibagi 5 lagi berarti 4 juta. Artinya logika saya itu kondisi normal itu banyak. Boleh-boleh saja dalam kondisi normal. Boleh saja. Jadi kita bukan tidak tahu anggaran. Kita tahu anggaran semua itu dianggarkan. Cuma kita detailnya tidak kita gali. Karena kebanyakan kebijakan itu tadi sekuan. Dan kata Pak Jandi setuju bahwa kita hanya menerima. Jadi memang artinya kondisi pandemik inilah yang membuat kita prihatin. Saya pikir perlu kita tinjau kembali. Saya tak sependapat dengan Bang Jandi kalau memang kawan-kawan mau support kita untuk kita evaluasi atau kita batalkan ini belum masalah harga jahit juga belum putus. Saya dengar. Jadi ada kemungkinan. Pak Tasril sudah berkoordinasi dengan teman-teman terkait isu ini? Kira-kira bagaimana suara mereka? Artinya beberapa teman-teman artinya melihat kondisi ini agak yang dibuka di badan anggaran agak terkejut dan juga agak miris ya. Teman-teman anggaran pun juga mungkin detailnya setelah melihat ini saya pikir akan mengevaluasi melihat walaupun Dewan ada. Pak Jandi kalau kita lihat soal anggaran seperti ini kemarin di Jakarta juga di DPR Pusat ada sempat anggaran untuk isolasi di hotel bagi anggota Dewan. Setelah ribut kemudian beberapa anggota Dewan bilang kami tidak mengetahui itu. Apakah memang model ini sering terjadi di lapangan anggota Dewan ada yang balik badan ketika kemudian ada yang meributkan? Pertama adalah tidak ingin disalahkan. Yang kedua adalah ingin cari pembunaran. Yang ketiga adalah ingin cari selamat untuk di mata publik. Tidak perlu jangan sampai begitulah. Lebih baik akui saja bahwa itu memang ada sepakati kalau memang itu betul-betul adalah dirasakan kurang patut kurang pantas ya Bung Tasril apalagi bahannya wall luar biasa. Lebih baik dibatalkan sudah tidak ada lagi persoalan tidak tahu persoalan tidak bisa dipengahas persoalan adalah bisa ini pandemi. Ini pandemi. Maaf Bung Tasril saya berpikir begini. Saya bikin tajian analisa APBD kita lagi terpapar oleh pandemi. Jangan sampai Dewan saya katakan juga menjadi pandemi wabah yang memapar APBD jangan sampai begitu. Bung Tasril bagaimana harus dijawab saja. Kalau kita konsentrasi terhadap persoalan pandemi ini mungkin bukan hanya 100% sudah 1000% justru anggaran APBD kita kita rekomposing ke persoalan pandemi dan persoalan UMKM bagaimana mendorong daripada lemahnya ekonomi kita saat ini dengan pandemi dan konsentrasi kita dengan kesehatan juga kita dorong hampir sekian 10% berubah semua dan boleh dikatakan saat ini tanggerang mungkin untuk pembangunan terhenti sejenak kita konsentrasi kepada persoalan pandemi jadi teman-teman Dewan sangat konsentrasi 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 sampai dan persoalan baju ini juga kita akhirnya ikut terkejut bukan tidak tahu bisa saya katakan konkretnya kira-kira Pak Tasril setelah malam ini Pak Tasril menyatakan bahwa terkejut dan tidak setuju dengan ini apa yang akan dilakukan terhadap anggaran untuk pakaian ini saya akan coba mengkonsultasikan pimpinan artinya melakukan kedekatan merenyuh menarik hati teman-teman bagaimana kondisi kita diseluruh oleh masyarakat kita prihatin toh baju kita masih ada kita batalkan bagaimana kawan-kawan setuju nah ini tapi tapi kan ini harus kita musyawarah Pak Jandi bagaimana kita mengawasi ini supaya jangan sendirian Pak Tasril yang menolak saya sangat setuju dan saya akan support dari kebijakan dan hati nuraninya Pak Tasril pada malam hari ini insyaallah itu akan diamini oleh 50 anggota Dewan dan akan diamini oleh 2 juta penduduk kota Tangerang kita akan dukung apa yang diitikat yang baik dari Bung Tasril CS ini amin anggota praksi PKB berapa orang tahun ini disana ada kita ada 5 kursi saya pikir kawan-kawan gak kekurangan baju kok kalau 5 orang saja menolak lumayan besar impactnya ini nantinya ya enggak lah saya pikir mudah-mudahan kawan-kawan malam hari ini melihat dengan hati yang tulus Bung Jandi juga meluruskan persoalan saya juga meluruskan persoalan karena kita tergiring terada dalam kondisi pandemik saya pikir konsentrasi kita kesana dulu lah saya pikir proses selanjutannya akan kira-kira seperti apa di Dewan itu untuk membahasakan ini ya kalau saya akan berusaha praksi saya akan bicara dan ada praksi lain walaupun terjadi sedikit perdebatan mungkin ada kawan-kawan melihat ada yang mengatakan hak ada hak dan kewajiban kita ada bicara juga kelayakan jangan melihat ini mahal bandingkan dengan baju anggota DPR pusat atau DPR lain dan ini semua kota kabupaten ada anggaran ini bukan hanya kota pamerah jadi cubok juga kita selidiki nanti di kabupaten seperti apa anggarannya di kota pangsel dan lain sebagainya Pak Jandi dari publik kira-kira bagaimana mengawasinya bahwa betul-betul anggaran ini nantinya dievaluasi kemudian difokusing ke tempat lain sebelum sampai ke sana lebih baik saya akan bikin kajian analisa dan saya akan berikan kepada pimpinnya Dewan termasuk kepada wali kota Tengkang insyaallah dalam besok Senin insyaallah akan saya sampaikan kajian analisa itu bahwa intinya adalah kata kuncinya hentikan semua itu lebih baik kita urusi masalah persoalan kerawanan masalah ekonomi di masyarakat persoalan pandemi ini dan saya setuju dan kasih tetaplah berjuang dengan dengan teman-temannya demi misi kemanusiaan masalah persoalan krisis masyarakat dan saya akan lakukan itu dan akan support kepada teman-teman Dewan yang memang adalah mau lebih kepada kepentingan masyarakat bunyinya ini adalah pemborosan bunyinya ini jangan sampai saya katakan adalah obviously power baik oke baik Pak Tasril penutup terima kasih kontrol semua kawan-kawan termasuk juga teman-teman di DPR juga yang teman-teman di DPR juga membicarakan ini kawan saya sebelumnya makanya akhirnya tampil mencuat persoalan ini bukan kita mendiamkan persoalan ini artinya jadi kita akan evaluasi kita sepakat konsen pada persoalan pandemi saat ini walaupun kita sudah mungkin sekian ratus persen lebih konsen anggaran kita istilahnya atau berapa persen kita adikan ke persoalan pandemi dan BKM bagaimana ekonomi kita meningkat baik kesediaan Pak Tasril hadir disini kami hargai dan mudah-mudahan besok akan ada tindak lanjut dari pembicaraan kita malam hari ini Pak Tasril Pak Jandi terima kasih sudah berbagi di INS Prime selamat malam setelah diizinkan pulang DJ Dinar Kandi akan jalani tes kejiwaan sesaat lagi di INS Prime PEMBICARA 1